Prosesi pelemparan jumroh masih dilakukan para calon jama'ah haji di Mina pada hari Senin. Ini merupakan salah satu kewajiban berhaji yang harus dilakukan tepat pada idul adha. Masing-masing orang melemparkan 49 biji batu kecil kutuku jamarot. Hikmah dari pelemparan jumroh ini adalah tindakan untuk mengusir setan atau menyingkirkan semua godaan dalam rangka mematuhi perintah Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim saat diganggu setan. Jadi, pelemparan jumroh merupakan wujud ketaatan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Antisipasi terulangnya bencana calon haji yang berdesak-desakan saat melempar jumroh, pemerintah Arab Saudi telah tingkatkan keamanan. Drone dikerahkan untuk mengawasi hampir 2 juta jama'ah. Langkah pengamanan ini dirasakan manfaatnya oleh para calon haji. Bencana terburuk dalam 25 tahun terakhir pelaksanaan ibadah haji terjadi pada 2015 lalu. Saat dua kelompok besar jama'ah tiba bersama di sebuah persimpangan jalan di Mina, dalam perjalanan mereka akan melempar jumroh. 2.000 lebih jama'ah haji wafat. Pihak berwenang mendesain ulang area jamarot setelah insiden 2004 dan 2006 yang menewaskan ratusan jama'ah haji. Pemerintah Arab Saudi telah menghabiskan miliaran dolar Amerika memperbaiki dan memperluas infrastruktur haji dan teknologi pengendalian masa. Di tahun 2016, Arab Saudi kedatangan 1.855.000 jama'ah haji dari seluruh dunia dan negara Arab Saudi.